Intro Terkait dengan Sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Yang ke-77 ya Nah tidak terlepas peran masyarakat Baik dari pemerintah Masyarakat maupun perbankan Termasuk perbankan Yang dilandas dengan Perumda ya Artinya Bank Marunting Sejahtera Nah untuk saat ini Sampai sejamanan dengan mengisi kemertekan Alhamdulillah Jadi untuk mengisi Kemerdekaan Yang ke-77 Tahun ini Perumda BPR Marunting Sejahtera Alhamdulillah sudah Tumbuh dengan baik Dengan sehat Harapan juga Kedepan lebih kuat lagi Dan begitu dengan Kepercayaan masyarakat Walaupun di tahun Sebelumnya Dua tahun terakhir ini Dengan adanya Pandemi ya Yang begitu Kita rasakan Itu ke Semua dampaknya Ke perekonomian Ya Masyarakat Terutama di sektor Kepulauan KM Juga begitu Dirasakan Kepulauan KM Kepulauan KM Kepulauan KM juga Pelajaran bagi kita Untuk BPR Marunting Supaya ke depannya bisa Tumbuh lebih kuat Lagi Yaitu Kita berusaha untuk Adanya inovasi Inovasi Bagaimana untuk Pelayanan Masyarakat Dengan Melakukan Jemput bola Ya Karena Keterbatasan Semua dibatasi Ya Kita melakukan Inovasi Dengan jemput bola Kita juga ada Beberapa kantor Ya Juga ada Mobil khas keliling Yang siap untuk Kelosok Kelosok juga Yang Mungkin juga Belum tersentuh Oleh lembaga Pembiayaan perbankan Yang untuk Mendapatkan Kepersayaan masyarakat Tersebut Kita juga Dalam IT Juga kita tingkatkan Untuk Pelayanan Sistim pembayaran Produk Bagaimana Nasabah bisa Membayar transfer Melalui transfer Lewat virtual account Dan gitu Jadi Hal-hal seperti itu Untuk memudahkan Dalam Aktivitas Pelayanan Yang Semua serba Terbatas Dan gitu Jadi Dengan Semangat Ya Melayani Masyarakat Ya Dalam Pengembangan Usaha UMKM Usaha Mikro Pencil Menengah Seperti itu Yang saat ini Kita jalankan Nah Saat ini Merasa Warga masyarakat Pangkalambung Kusukotori Barat Yang merasa terbantu Dengan kehadiran BPR Yang mana BPR sudah menjemput bola Ke daerah-daerah Khususnya ke Pelosok-pelosok Untuk memberikan Satu pelayanan Yang ready Dalam sistem Untuk Meningkatkan UMKM Nah Mungkin Di saat ini Juga ada punya Gendala Enggak Bang Di saat-saat Situasi yang Begini Ya Kalau Gendala Tetap Ada Dengan Gambaran Yang sekarang Kan juga Masyarakat Yang Membutuhkan Modal ini Masih Melihat Perkembangan Kedepan Seperti apa Jadi Kalau Mereka Akan Membutuhkan Dana Untuk Pengajuan Pinjaman Mereka Juga akan Memperhitungkan Dulu Kedepannya Prospeknya Seperti apa Apakah Saat ini Untuk Kebutuhan Modal Yang Mereka Akan Apa Yang Butuh Yang Dibutuhkan Itu Apakah Bisa Produktifkan Begitu Jadi Juga Akan Ini Berpengaruh Terhadap Terkait Kebutuhan Masyarakat Untuk Pembiayaannya Jadi Pada Intinya Saat ini Masyarakat Masih Melihat Situasi Dengan Pandemi Yang Masih Tidak Menentu Itu Atau Bagaimana Mereka Memperhitungkan Dengan Situasi Keadaan Ekonomi Kita Yang Perekonomian Masih Tidak Tidak Merata Dalam Sistem Perkembangan Perdagangannya Atau Bagaimana Untuk Saat ini Dari Tolok Ukurnya Dari Bank BPR Melihatnya Kalau Sekarang Sebenarnya Sudah Ada Geliat Dari Perekonomian Yang Ada Sudah Adanya Terkait Dengan Proyek Proyek Yang Sudah Mulai Berjalan Sehingga Itu Akan Mendorong Sektor Ekonomi Mikro Untuk Pergerakan Tapi Ada Juga Sebagian Yang Masih Mempertimbangkan Terkait Dengan Perkembangan Yang Saat Ini Ada Munculnya Jenis COVID Yang Baru Juga Yang Menjadi Suatu Apa Pemikiran Kita Untuk Bagaimana Agar Bisnis Ataupun Ekonomi Ini Tetap Berjalan Mungkin Harapannya Bang Selaku Direktur Dari Bank BPR Kedepannya Dalam Isi Kemerti Sampai Nanti Bagaimana Kita Tetap Komitmen Untuk Tetap Melayani Menengah Untuk Kita Kembangkan Terutama Di Daerah Kita Kabupaten Barat Sehingga Harapan Dengan Pelayanan Kita Dengan Kondisi Apapun Kita Siap Berada Di Depan Untuk Memberikan Pelayanan Kepada Mereka Sehingga Dari Masyarakat Juga Terbantu Bisa Tumbuh Berkembang Kita BPR Juga Akan Semakin Kuat Dan Kuat Harapan Seperti itu Sehingga Daerah pun Juga Akan Menikuti Perkembangan Panjang Agar Sehingga Bisa Meningkatkan Perkembangan Oke Demikian Wacara kami Kepada Direktur Bank BPR Yang ada Di Kota Waringin Barat Kalau Ini Pelayanan Khusus Untuk Apa Disini Pak Pengambilan Pengambilan Uang Pengambilan Penyetoran Disini Detailer Detailer Nah Kalau yang Disini Ini untuk CS Customer Service Hal Terkait Dengan Informasi Produk Produk Ini Bisa Ditanyakan Disini Untuk Terkait Dengan Pembayaran PBB Oh Jadi Masyarakat Untuk Membayar PBB Juga Bisa Secara Langsung Melewati Bank BPR Gini Nanti Disini Pembayaran Pembayarannya Detailer Pendelarannya Disini Nah Sekarang Pak Ini Kalau kita Melihat Ini Masyarakat Perlu Informasi Sosialisasi Yang Mana Dalam Pembayaran Untuk Mempermudah Ada Sistem Online Yang Bisa Melewati Perbankan Ini Mereka Juga Bisa Klik Langsung Jadi Untuk PBB Kalau PBB Ini Kita Masih Terkoneksi Dengan Datanya Dari Dari Babenda Jadi Itu Tidak Bisa Untuk Langsung Dari Online Kalau Pembayarannya Bisa 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 Dilakukan Lewat Online Lewat Transfer Antar Bank Ataupun Lewat Virtual Account Kita Cuma Nanti Untuk Pengambilan Ininya Slepnya PBB-nya Itu Harus Datang Kesini Di Samping Itu Bang BPR Untuk Mempermudah Plain Sistem Online Apa Yang Menjadi Andalan Disini Jadi Untuk Pembayaran Sistem Online Dimanapun Terkait Dengan Mobil KAS Di Jalan Di Lokasi Manapun Sudah Bisa Langsung Input Ke Server Kita Dan Itu Juga Untuk Pembayaran Ataupun Untuk Menyimpan Menabung Itu Bisa Jadi Sudah Langsung Masuk Dalam Pembukuan Kita Jadi Ini Satu Kemudahan Bagi Warga Masyarakat Apabila Mempunyai Salah Satu Transaksi Keuangan Yang mana Walaupun Bukan Kredit Untuk Nabung Nabung Atau Transaksi PBB Juga Bisa Jadi Bisa Langsung Seandainya Di Jalan Ada Ketemu Mobil KAS Kita Mau Bayar PBB Mau Menabung Buka Rekening Itu Bisa Saja Langsung Dilakukan Di Mana Keberadaan Mobil KAS Kita Jadi Flexible Online Flexible Online Ya Pak Saja Bisa 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 Terima kasih.